Teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum kita mengetahui atau memahami apa itu teknologi informasi dan komunikasi, kita harus tahu dulu dari asal katanya ya, apa itu teknologi. Sebelumnya ada yang tahu nggak teknologi itu apa sih? Apa itu istilah teknologi? Kan kita sering mendengar ya, apa sih itu teknologi? Jadi teknologi itu berasal dari dua kata, tekno dan logos. Tekno itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata tekne, artinya adalah seni, pahlian, atau kerajinan. Dan logos itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kalau secara etimologis, teknologi artinya adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai seni, atau ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kerajinan, atau ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kahlian, itu teknologi. Tapi kalau secara makna tidak demikian. Dan teknologi di sini, kalau secara makna, ini adalah suatu pengetahuan tentang cara pemakaian perangkat-perangkat teknik. Perangkat teknik itu bisa perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah karena kita di sini membicarakan, banyak membicarakan mengenai komputer, makanya di sini perangkat lunak komputer, yang digunakan manusia untuk memecahkan masalah. Sehingga peralatan yang digunakan dapat bekerja secara efisien. Artinya bagaimana? Artinya kalau dari kata teknik itu sendiri, teknik itu apa sih? Kan kalian boleh di teknik nih. Jadi kalau teknik itu, itu adalah suatu kemampuan. Kemampuan untuk memanfaatkan manusia dan peralatan-peralatan. Supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuannya. Sehingga nanti tujuannya itu tercapai. Oleh karena itu dia membutuhkan sumber daya manusia juga, dan dia juga membutuhkan peralatan. Intinya apa di sini sih? Intinya untuk mempermudah atau memecahkan masalah dengan menggunakan peralatan atau sumber daya manusia. Nah itu adalah arti dari teknologi. Kemudian informasi. Apa sih informasi ini? Nah informasi ini berbeda dengan data. Data yang sudah diolah, kemudian diproses, keluarnya itu adalah informasi. Sehingga dia menjadi bentuk yang lebih berarti. Itu arti itu informasi. Atau pesannya yang diterima. Nah seperti ini. Dan difahami artinya bagi si penerima. Jadi informasi di sini, hasil kegiatan pengolahan data yang disajikan sedemikian rupa, dan memberikan banyak bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian dan memberi arti dari penggunanya. Intinya apa? Intinya ini ada data masuk, kemudian data ini diolah. Diolah sehingga menghasilkan, nantinya namanya adalah informasi. Informasi itu jadi sudah bentuk yang lebih memberi arti bagi si pengguna. Nah itu adalah informasi. Sehingga di sini, kalian sudah tahu ya, kalau data dan informasi itu berbeda. Kalau lebih ke arah yang diharapkan, jadi itu namanya adalah informasi. Kemudian di sini juga ada komunikasi. Nah kita juga harus tahu nih komunikasi itu, asal katanya itu adalah dari kata komunis atau komunikatus. Wah kok serem sih Bu? Artinya komunis kan serem gitu ya, kalau di Indonesia. Nah tapi arti komunis, menurut asal katanya itu, artinya itu berbagi gitu. Jadi ini nggak serem gitu. Komunis itu berbagi artinya. Atau pengaliran informasi. Kegiatan yang berhubungan dengan proses pemindahan, pengaliran, dan pengiriman informasi kepada penerima pesan, baik berupalisan maupun tulisan. Dengan menggunakan media transmisi. Media transmisi itu apa? Media penyalur atau penyampainya ya. Nah itu. Itu komunikasi. Sehingga tadi teknologi informasi dan komunikasi, kalau yang sering kita dengarkan itu IT. Berarti sekarang jadinya adalah ICT, Information, Communication, and Technology. Jadi komunikasi ini juga tidak bisa lepas dari teknologi informasi. Kenapa? Karena untuk kita berkomunikasi pada saat sekarang ini, itu membutuhkan perangkat, yaitu komputer. Handphone kita komputer nggak? Handphone kita itu juga komputer. Karena di dalamnya itu ada pemrosesnya. Kita lihat nanti lebih jauh lagi di sini. Yaitu tadi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi kalian udah tahu ya, pengertiannya itu apa sih teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk bisa melakukan kegiatan tersebut yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, membutuhkan suatu perangkat yang namanya adalah komputer. Jadi, alat bantu kita di dalam perkuliahan ini itu adalah komputer. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu nih, apa sih itu yang dimaksud dengan komputer? Pengertian komputer. Nah, komputer. Komputer ini sama ya. Itu berasal dari bahasa latin atau bahasa asing juga, bukan dari bahasa Indonesia. yang yaitu komputare. Atau kalau dari kata kerjanya, itu artinya to compute atau to recon. Yang artinya adalah menghitung. Oh, Bu, tapi saya kok pakai komputer nggak hanya menghitung, bisa lain-lain gitu ya, bisa mengetik, kemudian bisa menyimpan informasi, bahkan bisa menonton, dan lain-lain gitu. Nah, memang perkembangan komputer dari masa ke masa seperti itu. Makanya kita membahas teknologi informasi dan komunikasi di sini. Yang bisa dilakukan oleh si komputer. Itu jadi pengertian komputer. Pada mulanya, komputer itu memang dibuat untuk melakukan perhitungan saja. Kan compute. Compute itu kan artinya menghitung. Tapi lama-kelamaan, seiring dengan perjalanan, banyak sekali yang bisa dilakukan komputer. Multitasking ya pekerjaannya. Nah, menurut fungsinya, komputer ini adalah dipandang sebagai suatu alat elektronik yang dapat menerima input. Kemudian diolah, diolah, dan diberikan perintah-perintah menggunakan program. Program itu jadi kumpulan perintah atau kumpulan instruksi-instruksi. Sehingga nanti dia dapat menghasilkan informasi yang diinginkan. dengan bekerja secara otomatis. Itu berdasarkan fungsinya. Ya, komputer. Oke, kita lihat dari pengertian komputer sebagai alat elektronik, kita bisa menyederhanakannya dalam bagan seperti ini. Jadi, di sini ada input. Inputnya adalah berupa data. Data kemudian masuk di sini, diolah, di proses. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi informasi. Data sebagai input, ini masuk melalui perangkat. Contohnya perangkat input itu apa aja kalau di komputer? Misalnya ya, misalnya mikrofon, keyboard, kemudian scanner. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Kamera, Bu. Kamera, ya. Kemudian ada lagi? Ada yang tahu lagi? Apa? Speaker, Bu. Speaker, speaker itu nanti output, ya. Barcode scanner. Joystick bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Ya, joystick bisa ya. Kemudian apa lagi? Touchpad, Bu. Touchpad, touchscreen, gitu ya. Apa lagi? Ada lagi? Keyboard, Bu. Keyboard. Ya, keyboard. Ada lagi nggak, kira-kira? Like, hand, Bu. Trackball. Trackball? Iya. Oke, itu ya. Itu perangkat input, gitu. Kalau tidak ada perangkat inputnya, tidak bisa diproses juga, nih. Nah, memproses informasinya, itu ada perangkatnya di komputer. Perangkatnya itu namanya adalah prosesor. Kalau di laptop, contohnya nih, kalau kalian perhatikan, laptop atau komputer kalian, dan mereknya itu Intel. Ya, Intel Core i3, misalnya. Atau Intel Pentium. Ada lagi di sini? Ada yang wear nggak sih? Kira-kira menggunakan perangkat apa, menggunakan komponen apa di gadgetnya? Coba. Amda, Bu. Amda, Uplon, Bu. AMD. Or Ryzen, Bu. AMD. Ryzen, Bu. Ryzen. Ryzen. Ryzen ini pasti yang suka main-main game ini, ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Yang suka main game pasti minta sama orang tuanya Ryzen itu kalau nggak salah lebih mahal, ya nggak? Iya, Bu. Benar, Bu. Iya, Benar, Bu. Iya, nih. Anak-anak TPS nih, waktu itu aja ada yang membeli komputer aja minta sama orang tuanya 17 juta. Waduh. Aduh. Beli full send, ya, Bu. Iya. Ini banget, ya. Orang tuanya nih sayang banget nih sama anaknya. Sampai dibelikan laptop harganya 17 juta. Kayaknya di sini juga ada nih yang model-model seperti itu. Oke, itu diproses. Nah, handphone kita atau smartphone kita itu juga sama adalah komputer. Kalau kalian perhatikan, ada misalnya yang namanya Snapdragon. Pernah perhatikan nggak? Coba. Ada yang pernah aku luar nggak? Coba apa. Atau ada yang quad-core, ada yang octa-core. Mediatek. Helio. Helio. Jadi, kalian cukup perhatian juga, ya. Waktu mau membeli. Iya. Jadi, kalau kita waktu kita membeli itu coba kita perhatikan, ya. Tapi diperhatikan ini sesuai kebutuhan. Loh, bu, saya kan memberi Ryzen sesuai kebutuhan untuk main game. Iya juga sih, ya. Tapi jangan terlalu fokus untuk main game. Oke. Ya. Nggak apa-apa lah sekali. Kemudian ini informasinya diproses. Diproses. Tapi informasi ini bisa disimpan. Setelah diproses, ini bisa disimpan. Dan nantinya diambil kembali. Media penyimpanannya ini ada yang sifatnya primer dan sekunder. Kalau primer, itu contohnya adalah random access memory atau RAM. Ada yang pernah cek RAM. RAM ini primer, ya. Kalau yang sekunder itu contohnya hard disk, HDD. Atau kalau sekarang mungkin kalian ada yang menggunakan SSD, ya. SSD. Itu media penyimpanan sekunder. Atau flash disk. Atau memory card. Nah, itu adalah media penyimpanan sekunder. Coba ibu pengen tahu disini kira-kira ada yang aware nggak sih? Di handphonenya deh. Di handphonenya. Coba Ain Al-Fajar nih pakai RAM berapa? Saya pakai RAM 8, bu. 8 nih, 8 satuannya apa? 8GB RAM-nya, bu. Kalau room-nya 128GB, bu. Ya, besar ya. Untuk jaman sekarang tuh cukup besar, ya. Coba kalau Smedshah Arya. Bacanya apa nih kamu? Smedshah. Ahmedshah, bu. Tipo. Kok tulisannya Smedshah? Ahmedshah, ya. Ya. Kamu pernah cek nggak pakai ukuran berapa RAM-nya di laptop? Atau di handphone kamu? Suaranya di mute, ya. Wah, udah-udah. Kalau di laptop saya pakai RAM 4, bu. RAM 4. Oke. Kemudian kalau di handphone? Di handphone juga masih RAM 4, bu. RAM 4 itu juga lumayan, ya. Coba dulu. Dulu tuh ibu pakai berapa, ya? Kayaknya awal-awal itu 1GB, ya. Punya Android itu. Iya, bu. Iya, bu. Di sini ada lagi yang pernah perhatian. Coba di Anugrah nih, tahu nggak nih kira-kira? Di smartphone-nya itu. Pakai RAM berapa? Untuk di smartphone, bu, saya 1,5GB, bu. RAM-nya, bu. RAM-nya 1,5GB? Yang bener kamu? Iya, bu. Ini HP lama, soalnya, bu. Jadi RAM-nya tanggung-tanggung, bu. Tapi kamu masih bisa online, ya. Yang penting, fungsi dasarnya terpenuhi, ya. Iya, bu. Ibu juga waktu menggunakan RAM yang masih 1GB, oke-oke aja ya, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi kan sebenarnya RAM itu untuk memperlancar pada saat kita menggunakan aplikasi yang banyak, itu nggak lemot, gitu ya. Kalau misalnya aplikasi yang digunakan sedikit, itu nggak masalah, karena dia tidak akan memakan banyak memori, gitu. Jadi mungkin kamu harus sedikit-sedikit menghapus, ya. Iya, bu. Nggak bisa multitasking kali, bu. Iya, nggak bisa banyak-banyak mengerjakan pekerjaan, ya. Iya, bu. Nah, kemudian nanti informasi ini diambil. Diambil dan ditayangkan, nih. Sehingga nanti yang tadinya masuknya itu adalah data, kemudian dia dikeluar menjadi yang namanya informasi. Jadi sekali lagi, informasi di sini adalah hasil pengolahan dari data yang bentuknya ini sudah memberikan arti bagi si penggunanya atau bagi usernya. Ini adalah operasi dasar komputer berdasarkan tadi pengertian komputer sebagai perangkat elektronik yang dapat mengolah input dan mengeluarkannya menjadi informasi, gitu. Nah, di sini ada tiga elemen penting dalam suatu sistem komputer. Jadi komputer ini dipandang sebagai suatu sistem. Sistem itu adalah suatu, apa ya, satu keseluruhan yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen yang bekerja sama satu sama lain supaya dia bisa mencapai tujuannya. Contohnya, contohnya di sini adalah sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu misalnya dari kita makan, itu diolah oleh mulut. Di mulut itu dia mengeluarkan enzim. Lalu diteruskan, ya, diteruskan ke kerompongan atau ke temborokan, ibu lupa, nih, pelajaran biologi. Kerompongan, ibu. Kerompongan. Ya, kemudian nanti diteruskan sampai dia di lambung. Kemudian di lambung itu nanti di usus besar, usus 12 jari, sampai akhirnya dikeluarkan lagi ke anus, ya. Itu satu sistem yang di dalamnya terdapat organ-organ, gitu. Dia bekerja satu sama lain. Coba, misalnya nih, kita sudah mengolahnya di mulut. Apa mulut kita itu setelah itu nggak mau meneruskan makanannya, ya. Kalau nggak enak badan mungkin dibuntahkan, ya. Tapi kan secara fungsinya, dia akan meneruskan makanan itu. Atau ada nggak yang lambungnya itu nggak mau menerima makanan itu? Menolak, gitu. Secara fungsi harusnya dia menerima dan meneruskannya, ya, kan. Cuali misalnya di antara kalian nih ada yang sakit mah atau sakit lambung di sini. Kayaknya banyak, ya, anak-anak sekarang, ya. Yang penyakitnya itu sakit lambung, itu entah kenapa, apa dari makanannya, atau mungkin stres, gitu. Nah, itu. Jadi pada umumnya mereka itu terdiri dari komponen yang sudah ada fungsi-fungsinya. Nah, tapi dia bekerja secara bekerja sama, ya, supaya bisa mencapai tujuannya, gitu. Begitu juga pada komputer, itu membentuk suatu sistem. Dan di dalamnya ada elemen atau komponen yang terdiri dari hardware, kemudian software, dan di sini brandware. Hardware itu sering dikatakan sebagai perangkat keras, kemudian software itu perangkat lunak, dan brandware ini adalah manusianya, ya. Manusia ini, brandware bisa dia itu sebagai user atau pengguna. Atau dia juga bisa sebagai programmer pada saat dia menuliskan program-program atau instruksi-instruksi dengan menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian dia juga bisa sebagai developer, gitu. Nah, tiga komponen ini saling berkaitan satu sama lain, ya. Kecuali kalau misalnya, ah, tapi kan bisa, Bu, kalau misalnya nggak ada brandware-nya, dia bisa bekerja secara otomatis, gitu. Ya, memang bisa kalau dia itu komputer yang difungsikan dengan AI, gitu ya. Tapi kan secara mendasar ini merupakan sistem dari komputer, sistem komputer, ya, terdiri dari hardware, software, dan brandware, gitu. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya di sini adalah peralatan informasi dan komunikasi. Kalau kenapa kita harus membahas peralatan informasi dan komunikasi di sini, ya, kenapa ada komunikasinya? Tadi sudah Ibu jelaskan. Jadi, dalam ICT, ya, information, communication, dan teknologi, itu kita membutuhkan suatu perangkat. Komunikasi itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan komputer. Komputer ini adalah perangkat untuk ICT ini, nih, gitu. ICT, ya, untuk melakukan, untuk mengirimkan informasi, mendapatkan informasi, dan bisa berkomunikasi. Nah, seperti sekarang, komputer kita bisa berkomunikasi nggak? Bisa, Bu. Buktinya kita sedang melakukan ini, nih, ya. Komunikasi, nih, sekarang. Kita akan melihat di sini alat komunikasi dan media transmisinya. Oke, alat komunikasi. Nah, alat komunikasi di sini ada yang namanya sistem pengiriman pesan elektronik. Contohnya ada Vaximile, Telex, Milgram, EDI, Bulletin Board. Kita bahas satu-satu, tapi tidak semuanya, ya. Contohnya di sini mesin Vaximile. Mungkin kalau di zaman kalian ini nggak digunakan, ya. Kalian juga mungkin nggak familiar dengan ini. Tapi mungkin pernah dengar, ya, namanya Vaximile. Apa sih fungsi dari Vaximile di sini? Jadi, Vaximile ini fungsinya adalah untuk mengirimkan informasi secara tulisan. Gimana caranya? Nah, jadi informasi. Misalnya kita punya file atau dokumen yang harus dikirimkan jarak jauh, nih. Misalnya, ya, misalnya ada di sini Rizki, gitu ya. Rizki Madani, Rizki itu harus mengirimkan dokumen ke Jakarta, gitu. Pada saat itu, ya, pada tahun 90-an, ada alternatif yang bisa dilakukan. Misalnya dengan mengirim surat. Nah, tapi kalau mau cepat, ya, secara real time, pada saat itu juga, gitu, kita bisa mengirimkannya lewat Vaximile. Jadi, nanti salinan kopian dari file tersebut akan sampai di Jakarta. Caranya ini seperti orang mau fotokopi. Jadi, nanti ditaruh di atas sini. Kemudian hasil kopiannya itu akan sampai di Jakarta, misalnya. Via apa? Via line telepon. Makanya kalau kalian perhatikan juga di suatu alamat itu, ya. Kalau alamat instansi, teleponnya apa, kemudian di bawahnya itu ada nomor fax-nya. Karena nomor fax itu menggunakan line telepon, gitu. Terus kalau kita nggak punya vaksimal, bagaimana? Tapi kita harus, kita diminta, gitu ya, misalnya oleh perusahaan untuk mengirimkan fax. Karena perusahaan ini butuh cepat. Nah, ini dulu itu orang datang ke namanya Wartel. Kalian ada nggak ya jaman Wartel? Warung Telekomunikasi. Ada, Bu. Ada ya? Iya, Bu. Ada dulu. Sekarang masih ada nggak ya? Kayaknya sekarang udah jarang, ya? Ada, mungkin nggak ada, Bu. Iya, nggak ada. Kalau Warnet masih ada di sekitar kalian? Masih banyak, masih banyak, Bu. Iya. Waktu itu ada juga ya mahasiswa TPS Angkatan 2019. Dia itu waktu itu laptopnya rusak, katanya. Atau nggak ada laptop, patah rusak, Ibu lupa. Jadi dia katanya pergi ke Warnet, Bu. Saya pergi ke Warnet, Bu. Saya install programnya supaya bisa melaksanakan tugas, gitu ya, di Sumatera Utara, tuh. Nah, salut juga nih, Bu, ya. Ternyata di sana masih ada Warnet. Masih banyak Warnet, katanya. Nah, begitu. Ini orang mengirimkan faksimal, gitu. Tapi ini mesinnya juga cukup mahal nih harganya waktu itu. Tapi sekarang mungkin udah jarang digunakan. Kenapa? Karena orang mungkin bisa mengirimkannya lewat email, di foto, kemudian kirim email, gitu kan. Kalau sekarang udah lebih murah ya, udah lebih murah dan mudah juga. Oke, itu faksimal, untuk mengirimkan salinan file via line telepon. Lalu di sini ada namanya mesin telex. Nah, ini juga mirip nih dengan faksimal. Tapi bedanya, di sini, kalau tadi ini diketik. Kalau sekarang sih udah jarang ya, seperti ini. Nanti, misalnya dia mau mengirimkannya, dari satu kota ke kota lainnya, atau satu negara ke negara lainnya. Nah, jadi nanti si tempat yang akan dituju, gitu ya, itu akan mengetik sendiri, gitu. Seolah-olah ada manusianya. Jadi ini dia, mesin teaknya ini akan mengetik sendiri. Tapi mesin teaknya bukan mesin teak biasa, mesin teak yang sudah ada line komunikasinya, gitu. Kalau tidak ada line komunikasinya, dia tidak akan seperti ini. Mungkin orang ngeliatnya kalau nggak paham, itu ada hantunya atau gimana ya, nggak. Ini memang mesin yang diperuntukkan untuk teleprint exchange. Exchange itu kan artinya bertukar. Bertukar print, ya. Mencetak jarak jauh, gitu. Namanya telex, teleprint exchange. Kalau sekarang ini juga nggak ada, bukan yang nggak ada. Sudah jarang digunakan, ini dimuseumkan di London, ya. Yaitu telex. Kemudian ada mailgram. Ini surat yang dikirimkan dari perusahaan, gitu. Bisa lewat email atau bisa lewat kantor pos, tapi perusahaan yang mengeluarkannya, ya. Yaitu contoh dari pesan elektronik. Nah, di sini alat komunikasi. Alatnya apa alat untuk komunikasi? Alat untuk komunikasi di sini ada sistem pemroses suara, kemudian sistem surat elektronik, teknologi telepon, komunikasi gelombang mikro atau radio, satelit komunikasi, video telekonferens, ATM atau automatic teller machine, kemudian ada mobil and ubiquitous computing, multimedia. Nah, ini kita akan lihat ya beberapa contohnya. Sistem pemroses suara. Contohnya di sini ada voicemail. Ditemukan tahun 1979. Jadi, voicemail di sini adalah untuk meninggalkan pesan suara. Kalau orang yang dituju ini tidak ada di tempat. Jadi, dia pada saat dia pulang ke rumahnya atau sampai di kantornya, yang tadi meninggalkan pesan, ya. Kalau orang itu meninggalkan pesan, ya. Itu bisa didengar. Atau kalau sekarang juga masih ada, mungkin ya. Kalau kalian menelpon orang, misalnya, orang itu tidak mengangkat-ngangkat. Maka, silakan tinggalkan pesan, ya. Pernah perhatikan, nggak? Ya, itu masih ada berarti sekarang, ya. Oke. Kemudian di sini ada sistem surat elektronik. Kenapa sih dikatakan surel, ya, atau email? Kenapa tuh? Email itu kan elektronik mail. Kenapa harus ada elektroniknya? Ada yang tahu? Tidak ada hardcopy-nya. Tidak ada hardcopy-nya. Terus, ada lagi? Memang dikatakan... Menggunakan perangkat elektronik, Bu. Iya. Karena menggunakan perangkat elektronik, yaitu komputer, atau handphone, ya, smartphone, gitu ya. Atau iPad, misalnya. Nah, karena dia menggunakan gadget atau perangkat elektronik. Mungkin di sini ada yang mempunyai Gmail? Atau rata-rata di sini mempunyai Gmail? Ada yang masih... Rata-rata pakai Gmail, ya. Rata-rata pakai Gmail, ya. Terus kalau Outlook tuh apa? Outlook apa? Outlook untuk Gmail-nya Microsoft. Ya, untuk buka, ya. Kita yang punya Gmail, atau kita punya email-email dengan nama, belakangnya itu domain perusahaan, misalnya kalau di Sinarmas itu kan, misalnya smart.co.id, misal, ya, misal, gitu kan. Nah, itu bisa dibuka menggunakan Outlook, gitu. Nah, Outlook ini karena keluaran Microsoft, dan Microsoft sering kita gunakan, ya, produk-produknya, dia cukup user-friendly. Jadi kalau misalnya ibu punya email, alamatnya tsb.ac.id, itu bisa, ibu buka nih, lewat Outlook, gitu ya. Gmail pun bisa, gitu, lewat Outlook. Nah, di sini, ibu mau menekankan tata terama dalam ber-email. Kenapa perlu disampaikan? Karena ini penting sekali. Karena mahasiswa ini kadang kalau mengirim email, contohnya ke dosen, gitu ya, untuk mengirimkan tugas, sering tidak lengkap, gitu. Sering tidak lengkap, tiba-tiba hanya lampirannya aja, tanpa dia itu berkata apa-apa, gitu. Jadi di sini ibu akan perlihatkan gimana sih cara berkirim email sederhananya, ya. Minimal kita perlu apa aja sih untuk mengirimkan email, yang harus kita perhatikan tuh apa aja sih. Ya, jadi setelah kuliah ini, ibu harapkan kalian itu mulai tahu ya cara ber-email yang baik seperti apa. Nah, di sini ibu akan share screen. Ya, bisa dilihat di sini. Ini contoh dari Outlook ya. Outlook untuk membuka email-email dari ITES BACID, ibu bukanya di Outlook. Jadi dia itu tampilannya lebih cukup user-friendly. Misalnya ibu mau berkirim email. Nah, sudah kelihatan ya di sini. Jadi di sini itu ada to. To itu ke mana? Ke penerima email. Oke, ke penerima. Ke penerima email. Ya, ke penerima email nih. Jangan lupa, kalau mau beberapa, itu bisa ditambahkan dengan koma. Kalau di sini atau bisa juga dengan titik koma gitu ya. Kemudian di sini ada sisi. Karbon, apa namanya? Sisi. Apa sih namanya? Sisi itu artinya tuh kita mau seseorang itu mengetahui kalau kita sudah mengirimkan email tersebut. Karbon copy ya, sisi itu ya. Jadi misalnya gini. Misalnya kalian itu sudah bekerja gitu ya. Sudah bekerja. Lalu kalian ini sudah punya tugas hari-hari untuk mengirimkan email misalnya ke klien gitu. Nah, si manajer kalian ini perlu tahu nih kalian sudah mengirimkan atau belum. Maka kalian di sini melampirkan email manager kalian sebagai pemberitahuan atau sekedar pemberitahuan aja. Ini Pak, buktinya Pak. Saya sudah mengirimkan email gitu. Tapi nanti juga ada namanya BCC. Black Carbon Copy. Nah, kalau BCC ini tidak perlu. Si orangnya ini tidak tahu gitu ya. Kalau dia itu ada yang si orangnya itu tidak tahu gitu ya. Tidak mengetahui. Kalau ada, kalau dia itu melampirkan alamat email supaya orang lain tahu gitu. Misalnya gimana ya? Misalnya gini. Misalnya, ibu nih misalnya manager ya. Ibu manager gitu. Terus ibu mengirimkan email misalnya ke klien. Nah, tapi ibu di sini mengirimkan email ke klien. Terus ibu membisisikannya misalnya ke atasan ibu lagi. Di atas manager lagi gitu ya. Tapi si klien ini nggak tahu kalau ibu sudah membisisikannya itu ke atasan ibu gitu. Jadi, sebagai satu pemberitahuan aja gitu. Jadi, kalau semakin ke BCC ini, peran dari orang yang diberikan BCC ini itu hanya sekedar mengetahui aja gitu ya. Nah, kalau Sisi ini, kalau ada apa-apa misalnya wah ini bawahannya ini belum melampirkan sesuatu gitu kan. Nah, itu jadi tahu nih kalau dia Sisi. Kemudian Subject. Subject itu apa sih? Subject di situ adalah perihal atau maksud kita untuk mengirimkan email itu apa gitu ya. Perihal isi emailnya itu tentang apa. Nah, sering kali ini mahasiswa melampirkan tugas hanya lampirannya aja. Tidak ada subjeknya. Ya, nggak apa-apa lah. Nggak harus Sisi ya. Karena nggak ada pihak-pihak lain yang perlu tahu juga gitu kan. Tapi Subject aja nggak dia isi. Kemudian nanti ada lagi setelah itu ada lagi nih pembuka email ya. Misalkan kalau di luar negeri itu biasa orang dear gitu ya. Dear itu bukan artinya itu sayang atau manjang. Tapi kalau di luar negeri ini umum gitu ya. Dear misalnya budi. Terus kalau orang bule itu biasanya agak-agak to the point baru isinya ya di dalamnya. Atau misalkan kalian baru pertama kali mengenal orang my name is bla 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 gitu ya. Nah, ini tergantung sini. Tergantung kebutuhannya apa. Nah, ini pertama intinya kalian itu harus mengucapkan salam. Bisa dear budi. Kalau kita orang Indonesia bisa assalamualaikum ya. Nah, atau selamat pagi, selamat siang. Atau bisa juga yang terhormat gitu ya. Biasanya kalau ibu mengirimkan ke rektor itu ibu menggunakan kata yang terhormat gitu. Nah, kemudian di bawahnya ini ya isi email tergantung kepentingan kalian mau apa gitu. Dan tidak lupa diakhiri dengan penutup. Penutupnya itu bisa dengan uang salam gitu ya. Atau salam gitu ya. Banyak orang Indonesia itu salam gitu kan. Salam. Kemudian misalnya kalau ibu disini honey gitu ya. Atau kalau orang luar negeri itu dia bisa menuliskan regards atau best regards gitu ya. Atau with best regards. Regards. Kalau misalnya regards ya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa nih lampirannya ya. Mau mengirimkan lampirannya. Misalnya berkas ujian loh kok dia malah lupa gitu kan. Nah, ini bisa dilampirkan nih disini ya. Nah, itu. Jadi jangan lupa lagi ya. Ibu harapkan setelah kuliah ini kalian itu tahu urgensinya itu seperti itu. Dalam kita berkirim email. Dan dulu ya sebelum ibu mengajar itu ibu pernah bekerja di perusahaan. Perusahaan teknik. Ada ya kawan ibu. Dia bagian yang mengurusi atau yang berhubungan dengan klien. Nah, waktu itu dia membalas email klien tanpa ada subjeknya. Kemudian tanpa ada salamnya. Hanya attach file aja. Kemudian untungnya dia itu melampirkan sisi-nya ya. Melampirkan sisi-nya kan misalnya kita ada replay terus ada replay all. Otomatis yang di sisi juga tahu kan. Nah, ternyata bosnya ini melihat loh. Kok kamu ini nggak sopan sekali? Tidak ada salamnya ya. Tidak ada subjeknya juga gitu. Langsung-langsung aja. Sampai lah dia akhirnya dimarahi oleh si atasannya ini sampai nangis. Tapi dari situ dia itu paham. Sepenting itu ya. Kalau kita itu mengirimkan informasi via email pada seseorang itu harus dengan seperti itu. Apalagi kalau hubungannya itu nanti ke klien gitu. Yaitu ya mengenai email. Terus kemudian di sini ada teknologi telepon. Nah, gue akan perlihatkan nih yang di kiri namanya PABX. Ini adalah telepon yang digunakan di dalam satu building ya. Misalnya di perkantoran. Jadi dia lokal di perkantoran ya. Bisa tanpa ada biaya bagaimana-bagaimananya gitu ya. Ini menghubungkan di satu building misalnya. Atau satu perusahaan di dalam satu gedung itu. Atau di hotel itu juga bisa. Misalkan kalian menginap di hotel. Terus kalian ingin menghubungi misalnya front office. Tolong misalnya ambilkan hair dryer gitu ya. Atau misalkan saya minta kasur tambahan. Nah, itu kalian bisa menghubungi dengan telepon yang ada di kamar. Atau begitu juga di perkantoran, di sekolah, di kampus. Nah, ini ada telepon ya. Yang bisa menghubungi antara satu ruangan dengan ruangan lainnya, bagian dengan bagian lainnya. Kemudian di sini juga ada yellow pages. Yellow pages ini isinya adalah directory. Bisa berupa alamat dan nomor telepon. Perorangan atau perusahaan atau usaha-usaha gitu. Jadi kita bisa dong bu tahu nomor telepon orang. Iya bisa ya. Dulu ibu merasakan zaman itu. Jadi begitu kita, kalau nggak salah setiap satu tahun sekali ya. Pada saat kita mau membayar telepon, kita itu dikasih dua buku besar yang tebal-tebal seperti ini. Dan biasanya ini ujung-ujungnya jatuhnya ke tukang sayur ya. Jadi tempat bungkus sayur. Ini, jadi tiap tahun tuh orang yang punya telepon rumah, tahun 90-an waktu itu ya. Itu ibu ingat sekali, kita kan dikasih buku ini. Buku yang warnanya kuning dan yang warnanya putih. Kalau yang warnanya putih itu bisa mengetahui telepon orang satu Jakarta atau satu Jabodetabek. Misalkan namanya ini dari A ya, itu diurutkan abjadnya. Misalkan A, A, terus habis itu B. Misalkan A, Bu, A, B gitu ya. Itu diurutkan. Semuanya ada. Satu, wilayah Jakarta Timur misalnya. Awalnya dulu Jakarta, tapi lama-lama karena penduduknya banyak nih, Jakarta Timur gitu. Nah, seperti itu. Itu jadi nomor telepon pribadi itu ada. Bisa kita cari, gitu. Asal kita tahu nama lengkapnya ya. Kok yang, nanti kan yang namanya Agus banyak. Iya, memang banyak nanti yang namanya Agus. Tapi namanya Agus itu kan nanti ada alamatnya yang membedakan atau nama panjangnya, gitu. Nah, terus kalau kita misalnya mau membeli suatu material, kan belum ada internet. Kalau ada internet kan kalau kita mau membeli apa nih, barang apa langsung googling. Nah, kalau dulu enggak. Kalau dulu itu ada juga di Yellow Pages ini informasinya. Misalnya kita di rumah ini mau bangun rumah nih. Kita misalnya mau ke toko bangunan ya. Misalnya kita mau membeli bajaringan. Cari tuh bagian bajaringan. Nah, ini ada alamatnya, ada nomor teleponnya. Itu dulu seperti itu. Namanya Yellow Pages. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada lambang nih jari ya. Telkom tuh dulu gambangnya kayak gini nih, Yellow Pages nih jari. Ya, artinya kita mencari dengan jari kita ya. Sebanyak itu gitu, alamat orang atau nomor telepon orang. Lalu juga di sini ada namanya pager. Gue yakin nih kalian belum pernah ngelihat secara langsung ya yang namanya pager ini. Pager ini juga untuk komunikasi. Nah, sebelum berkembang handphone ya, kalau sekarang kan handphonenya udah smartphone. Nah, kalau dulu orang itu kalau yang tidak bisa membeli handphone itu ada lagi tengah-tengahnya. Itu pager ya. Orang itu punya pager. Jadi misalnya gini. Dia punya suami nih ya. Seorang istri ini punya suami dan dia ingin memberitahukan ke suaminya tolong nanti pulang bawa oleh-oleh misalnya ya. Atau pulang ini beli susu gitu ya. Pesan-pesan singkat seperti itu bisa dikirimkan via pager. Tapi cara mengirimkannya bagaimana? Cara mengirimkannya kita harus menelpon dulu ke si operator. Nanti operatornya itu menerima informasi dari kita secara lisan dan menyampaikannya secara tulisan seperti ini. Contohnya just reminder ya. Be home by 12 or else gitu. Jadi singkat aja pesannya. Mirip-mirip lah ya dengan SMS. Nah, ini tapi halnya mungkin di tahun 90-an. Karena di tahun 2000 orang-orang sudah memiliki handphone gitu. Jadi itu ya perkembangan teknologi telepon. Kemudian di sini ada lagi komunikasi gelombang mikro. Komunikasi gelombang mikro itu yang gimana ya. Contohnya nih kalian ya, penggemar sepak bola. Kalian nggak harus ada di Barcelona. Tapi itu kalian tahu hasil pertandingan yang di Barcelona itu kayak gimana. Karena adanya satelit komunikasi di sini. Yang bisa dinikmati dengan televisi. Kemudian radio, internet, atau aplikasi militer. Ya, aplikasi militer ini sebenarnya adalah pionir ya. Jadi suatu negara itu, itu dikatakan dia itu negara yang hebat gitu ya. Karena dia aplikasi militernya itu memang baik gitu ya. Misalnya, pertama kali internet itu ditemukan dari mana? Dari militer. Militer, kebutuhan militer gitu. Kemudian ternyata ini bagus nih dan bermanfaat. Dan perusahaan-perusahaan itu juga pengen kayak gini. Nah, baru akhirnya bisa diluncurkan di masyarakat. Tapi pada mulanya itu adalah untuk komunikasi militer gitu. Jadi kalau perawatan atau perangkat militer suatu negara ini, ini memang penting gitu ya. Oke, itu apalagi internet zaman sekarang. Ini gimana kita bisa menikmati internet seperti saat ini? Ada yang tahu gimana caranya? Ya, karena ada satelit komunikasi. Terus kalau misalnya negara kita tidak punya satelitnya, Bu, untuk kebutuhan misalnya sekarang mau 4G gitu ya. Ya, kita bisa menyewa satelit dari negara-negara lain gitu. Atau dari provider di negara lain gitu. Oke, kemudian video teleconferencing. Contohnya seperti sekarang ini ya. Mungkin yang paling terkenal dulu itu namanya Skype. Ini yang sebelah kiri di sini bentuk dari Skype ya. Skype. Kemudian lama-kelamaan WhatsApp gitu ya. Yang tadinya hanya telpon aja. Kemudian lama-lama bisa video call. Lalu Google juga ada hangout. Kemudian kalau untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Seperti misalnya PLN atau Telkom. Itu dia punya jaringan video teleconferencing tersendiri. Ya, apalagi kalau yang hubungannya misalnya negara gitu ya. Itu nggak sembarangan. Dia ada jalur tersendirinya. Karena nanti takut disadap. Oke. Coba, kalian pernah nonton nggak acara Mata Najwa waktu itu? Kan ceritanya waktu itu menampilkan anak dari presiden. Nah, waktu itu Mata Najwa tuh minta. Coba kamu telpon ayah kamu. Coba bisa nggak dari sini, dari studio. Tapi apa ayahnya, apa presiden yang langsung menerima telponnya? Tidak. 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 Ya, itu kalau misalnya untuk tingkat presiden itu, urusannya itu udah urusan negara yang menyangkut keamanan negara. Itu jadi harus safety. Tidak bisa lah. Dia tuh langsung menghubungkan ke ayahnya yang menerima ini. Ada lagi nih, bagian operatornya harus berlapis ya. Memang presiden Jokowi tuh main WA kayak kita tiap hari gitu. Terusnya ada berita dari grup-grup gitu tiap hari. Gitu nggak menurut kalian? Tidak ada, Bu. Tidak ada, ya. Kayaknya nggak ada waktu untuk itu. Kalaupun ada, ya itu bukan dia langsung yang memanfaatkan itu. Tidak ada, mana sempat menerima baca-baca WA. Nanti yang nggak ada shock lagi orang misalnya. Duhuja terus, ya kan? Oke, jadi beda nih untuk setiap orang pengamanannya ya. Jangan kan tingkat militer gitu ya, atau tingkat-tingkat orang penting di Indonesia. Pengusaha di Indonesia saja, dia pasti punya jaringan yang lebih safe ya. Supaya dia tidak, apa ya. Supaya kan aman lah bagi dia ya. Seperti itu. Oke. Kalian juga jangan sembarangan nih bertukar informasi ya. Melalui video. Nah ini gampang untuk disebar gitu ya. Coba kalian lebih bijak lagi memanfaatkan teknologi gitu. Jangan, apa sih kalau sekarang ini orang-orang tuh waktu itu aja ada kasus di Indomaret itu ternyata di dalam kamar mandinya itu ada yang menyimpan kamera, kan? Nah itu ya. Jadi kita harus tahu ya pakem-pakemnya dalam kita memanfaatkan gadget kita gitu ya. Jangan ada batasannya gitu. Nah kemudian disini ada automatic teller machine. Ini juga sebenarnya adalah komputer juga ya. Komputer yang memiliki fungsi tertentu gitu. Kenapa ya dikatakan komputer? Ya karena disini ada inputnya. Dia inputnya apa nih kira-kira? Inputnya? Inputnya dari mana? Artu ATM, Bu. Artu ATM ya. Artu ATM itu nanti di-scan ya, dibaca. Nah ini dia jadi input. Oh ini sudah dikenali nih. Ini ATM dengan chip-chipnya yang seperti ini atau ATM ini miliknya siapa gitu ya. Sudah bisa diterima. Kemudian nanti diproses. Ada yang bisa memprosesnya tuh. Ada mikroprosesornya. Di dalam si mesin ATM itu. ATM itu kalau bahasa Indonesia-nya apa ya? Kayaknya bukan automatic teller machine. Ada yang pernah perhatikan? Dengan tunai mandiri, Bu. Dengan tunai mandiri, Bu. Dengan tunai mandiri, Bu. Cuman tunai mandiri, ya. Dengan tunai mandiri, oke. Di sini punya ATM semuanya? Ibu rasa punya ya? Punya, Bu. Punya, Bu. Iya, ya punya nih Ibu rasa. Kan kalian, ada yang smart, ada yang BPD-PKS ya di sini, ya? Sama smart, Bu. Sama mandiri. Iya, Maksud Ibu di sini mana siswanya dari smart dan BPD-PKS kan? BPD-PKS nggak ada. Oh ya, smart semua ya? Iya, ya. Kalau di kebun ini, smart semua nih. Oke, berarti nih kalian nih kompak dong ya. Harus kompak. Tapi walaupun dengan BPD-PKS juga harus kompak ya. Kan sama-sama kita ya di sini. Terus, untuk bisa sampai informasinya, kita membutuhkan suatu media transmisi. Nah, media transmisi ini ada beberapa di sini. Oke, gue akan sampaikan nih. Ada kabel koaksial, kabel twisted pair. Ada yang bisa di-mute dulu. Siapa ini? Di-mute ya. Oke. Ya. Nah, ini kabel telpon ya. Kabel telpon nih yang warna-warni seperti ini. Peruntukannya itu beda dengan kabel biasa. Ini mungkin kabel antena itu kira-kira untuk komunikasi enggak? Kalau kabel antena. Komunikasi juga ya. Komunikasi. Kalian kan bisa tahu berita dan informasi gitu. Itu komunikasi juga. Kabel antena dengan kabel telpon sama enggak? Sama, Bu. Beda dong ya. Beda, Bu. Kalau yang warna-warni itu banyak, kecil-kecil itu biasanya kabel telpon. Tapi kalau sekarang banyak orang yang telponnya itu diputus. Karena udah banyak menggunakan smartphone. Kemudian di sini ada fiber optik. Jadi kabel ini banyak dulu ya. Waktu pertama kali orang bisa berinternet dari rumah. Pada mulanya kan menggunakan salurannya itu kabel. Tapi lama-lama menggunakan fiber optik. Kenapa? Ya karena fiber optik ini kan yang dihantarkan ini berupa cahaya ya. Cahaya itu lebih cepat enggak dibandingkan dengan bunyi misalnya. Lebih cepat enggak? Iya, lebih cepat cahaya. Contohnya apa? Contohnya apa nih kalau cahaya itu lebih cepat? Ya kalau misalnya kita hujan aja kan itu ada petir, kemudian ada guntur dan ada kilat. Kilat itu kan cahaya. Yang sampai duluan itu apa? Cahayanya. Cahaya dari kilat kan? Ya kilatnya. Kenapa? Karena kalau menurut fisika kecepatan cahaya itu berapa? 300 ribu meter per second. Sementara kalau bunyi, misalnya bunyi ya. Kalau diinikan dengan bunyi. Itu sekitar 330 meter per second. Jadi jauh sekali ya perbedaannya. Itu kenapa di sini inspirasinya dia menggunakan fiber optik yang menghantarkan cahaya dan memang lebih cepat ya. Kalau dulu kan telkom itu namanya telkom speedy gitu kan. Kemudian di sini sekarang namanya indie home. Menggunakan fiber optik. Dan perusahaan-perusahaan lain itu juga banyak menggunakan fiber optik untuk lalu lintas dalam memberikan layanan internet. Terus ada juga di sini untuk mengoperasikan televisi misalnya adalah dengan menggunakan infrared. Infrared ini juga sinar tampak ya. Itu ada perangkatnya, perangkat elektronikanya. Infrared itu yang di dalamnya itu ada sebagai transmitter dan receiver. Yang paling gampang kita lihat, perhatikan ini di remote control. Remote control, remote untuk televisi atau remote control mainan. Jadi untuk bisa mengendalikannya via apa? Via infra merah gitu. Atau dulu sebelum orang itu ada bluetooth untuk bertukar informasi atau nomor telepon itu menggunakan infrared. Ibu merasakan tuh waktu punya handphone Nokia. Kalian pernah nggak punya handphone Nokia yang monochrome? Pernah nggak merasakan? Iya, Bu. Harus ditempelin kalau mau kirim. Nah, itu jadi ditempel ya kalau kita mau mengirim. Tapi lama-kelamaan, wah ini nggak praktis gitu ya. Terus jaraknya juga harus dekat kan? Lama-kelamaan ini berkembanglah bluetooth. Bluetooth. Nah, bluetooth nih di sini. Bluetooth ini bisa mengirim informasi dengan lebih cepat dibandingkan dengan infrared dari gadget ke gadget gitu. Ini sifatnya adalah near kabel atau tanpa kabel. Atau wireless juga nih sebenarnya ya. Tanpa kabel kan wireless ya. Wi-Fi gitu. Jadi, sekarang aja kan earphone aja wireless ya. Gimana itu earphone wireless? Kalau Ibu belum pernah pakai sih earphone wireless? Dia harus ada baterainya ya? Iya, Bu. Tapi enaknya tidak perlu pakai kabel gitu ya. Nah, ini ada gelombangnya loh ya. Ada gelombang elektromagnetik. Jadi, dia itu tak asat mata nih. Kenapa kita bisa berkomunikasi di sini? Kan ada medianya. Medianya dia via gelombang elektromagnetik. Yang tidak terlihat. Maya, dia tidak kasat mata. Nggak kelihatan nih. Tapi, kalau ada, jadi kita itu dilingkupi oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu bisa merambat pada ruang hampa dan tidak terlihat gitu. Makanya orang mungkin suka merasakan pusing ya. Mungkin terlalu banyak berhubungan dengan gelombang elektromagnetiknya di sini. Nah, kemudian di sini ada microwave radio. Apa, gelombang microwave untuk komunikasi, misalnya komunikasi radio gitu. Ini Bu nggak akan jelaskan panjang lebar ya di sini. Ini Ibu akan jadikan PR untuk kalian. PR-nya itu nggak banyak. Hanya saat kalian buat tulisan dalam satu halaman A4. Tulisannya bagaimana, Bu? Tulisannya itu isinya dua ya. Yang pertama mengenai microwave radio. Singkat aja, misalkan satu paragraf. Kemudian tulisan yang kedua itu, dampak dari batasan penggunaan perangkat komunikasi. Itu harus bagaimana sih? Batasan penggunaan perangkat komunikasi. Misalnya, handphone. Harus bagaimana kita membatasi diri kita untuk memanfaatkan handphone kita. Kalian bisa tuangkan di situ. Dan ditulis tangan. Karena kenapa? Karena mahasiswa ini suka tuker-tukeran tulisan ya sama kawannya. Atau langsung copy paste aja. Jadi dibuat dalam satu halaman A4. Dikumpulkannya. Nanti via Edmodo akan Ibu buat pengumpulannya sampai minggu depannya. Satu minggu. Dan setelah perkulian ini, Ibu akan memberikan post-test. Post-test hanya 6 menit aja. Berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan. Oke, itu dulu yang Ibu sampaikan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang merasa kurang jelas, bisa disampaikan. Untuk materi nanti dikirim melalui apa ya? Melalui Edmodo ya, slide-nya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan di sini? Jadi e-campus kita cuma absen aja ya, Bu? Iya, e-campus itu absen. Kemudian nanti pada saat kalian mau ujian ya, kalian harus memasukkan berkas kan di situ. Kenapa sih Ibu pilih Edmodo? Karena itu pada saat Ibu memberikan latihan, kalau itu pilihan ganda, nanti hasilnya bisa langsung kalian lihat di situ ya. Oke? Baik, Bu. Kira-kira 10 menit lagi. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Pertanyaannya saya, Nung Falbu, ini M21071, Bu. Ijin bertanya, apakah dari sistem komputasi itu bisa termasuk komunikasi, Bu? Jadi, untuk misalnya ada suatu perangkat komputasi atau komputer itu, Bu, apakah itu termasuk alat atau perangkat komunikasi juga, Bu? Iya, jadi komputer itu, baik, Nung Fal ya. Jadi, komputer itu dimanfaatkan, salah satunya itu untuk alat berkomunikasi. Seperti ini, pada saat kita Zoom sekarang ini, kita kan bisa berkomunikasi. Kemudian handphone kalian ya. Handphone kalian itu bisa digunakan untuk menelpon. Itu kan alat komunikasi juga ya. Kemudian, apa lagi? ATM. ATM itu untuk berkomunikasi nggak, kira-kira? Ya, Bu. Menurutnya gimana? Yang di satelit. Iya. Ada komunikasinya dengan satelit dia. Supaya apa? Supaya dia itu bisa memenuhi permintaan user. Jadi, memang dimanfaatkan untuk komunikasi. Kenapa, Bu, itu dikatakan ATM itu adalah komputer? Nanti ini ada bab tersendirinya ya, kita nggak bahas. Jenis-jenis komputer itu bukan hanya komputer itu. Laptop aja. Tapi, seperti microwave. Microwave itu alat untuk memanggang. Itu juga komputer. Kemudian mesin cuci. Itu juga bisa dikatakan sebagai komputer. Kenapa? Karena di dalamnya itu, kita kan bisa men-setting-setting. Itu ada mikroprosesornya, misalnya. Atau ada mikrocontrollernya. Nah, itu juga sama komputer. Ada pemrosesnya. Tapi memang pemrosesnya itu sederhana. Tidak seperti laptop kita yang speknya itu tinggi. Dia hanya untuk melakukan fungsi tertentu. Fungsi yang tidak terlalu multitasking. Terus kalau misalnya kalian perhatikan. Misalkan kalian pergi ke Puskesmas. Ada Puskesmas itu yang ketika kita memencet tombol, terus kemudian mengeluarkan karcis nih. Karcis nomor. Pernah begitu nggak di Puskesmas? Iya, Bu. Di bank-bank juga. Di bank juga kayak gitu. Nah, itu juga sama. Itu juga komputer. Karena di dalamnya itu ada mikroprosesornya di situ. Atau ada mikrocontrollernya. Intinya adalah sejenis pemroses informasi. Inputnya apa? Inputnya kalian misalnya menekan tombol itu udah input. Terus keluarnya scan kertas. Apa? Print out. Print out kertasnya. Itu juga sama. Itu ada komunikasinya ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, sudah terjawab ya. No fault. Ada lagi? Sudah ada? Mungkin sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Terus siapa nih? Saufa. Saufa. Ada apa? Saufa. Terima kasih, Bu. Perkenalkan nama saya Saufa Eksan, Bu. NIM 011 21 037, Bu. Saya ajing bertanya, Bu. Ibu bilang kalau mesin ATM itu kan, Bu, termasuk komputer dan ada prosesor juga, Bu. Jadi, pada saat setelah pengambilan tarik tunai atau menggunakan mesin ATM tersebut, Bu, kan ada, Bu, yang terjadi, kartu ATM-nya itu nggak bisa keluar lagi, Bu. Itu, Bu, apakah ada kesalahan dari prosesornya atau bagaimana, Bu? Faktornya bisa macam-macam ya, Saufa. Bisa mungkin dari prosesornya, ya. Atau mungkin dari perangkat-perangkat pendukung yang lainnya, ya. Misalnya ada yang karatan, gitu ya. Atau jaringan komunikasinya. Kan dia tuh ada jaringan komunikasinya nggak, ATM kira-kira? Pada saat uang itu habis, ya apa yang ngasih tahu? Kan itu dikontrol, ya. Untuk mengontrolnya itu kan membutuhkan komunikasi dari satu mesin ATM ke mesin ATM yang lainnya, ya. Pernah nggak kalian melihat orang yang mengisi uang ATM? Pernah melihat nggak? Pernah, Bu. Harus didampingi sama polisi, ya. Iya, Bu. Kira-kira tahu dari mana itu uangnya habis? Apakah dari orang-orang terus menelpon, Pak, ini uangnya habis? Begitu nggak? Nggak, Bu. Nggak, Bu. Sudah, ya. Itu ada alat komunikasinya. Ada antenanya, ada alat komunikasinya. Spesifiknya, Ibu juga kurang tahu, ya. Itu alatnya seperti apa. Tapi itu ada alat komunikasinya yang menghubungkan ke bank itu yang ngasih tahu. Wah, ini ATM di daerah ini, ya. Di kecamatan ini, kelurahan ini, di RT ini, nih, nih, uangnya habis. Ya, jadi nggak perlu si user, orang yang butuh uang ini, nelfon, Pak, ini gimana sih, Pak? Uangnya habis, nih. Nggak perlu kayak gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan di ATM, itu faktornya banyak. Bisa, misalnya, bisa juga nanti kartu kita, nih. Kartu kita ini udah expire. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa juga, ya. Atau uangnya tuh habis, gitu. Ibu pernah itu tertelan, ya. Tertelan di mesin ATM. Ada di sini yang pernah tertelan? Uangnya? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Atau ada kalian yang pernah udah berniat mengambil uang, tapi uangnya lupa diambil. Kalau Ibu pernah kayak gitu. Kira-kira gimana, tuh? Kalau saya, ini, Bu. Kalau apa, nggak keluar, Bu. Masuk lagi, Bu. Uangnya nggak keluar, Bu. Ya, jadi, Ibu pernah ya, uangnya itu lupa diambil. Uangnya lupa diambil, tuh. Gimana, nih? Wah, jangan-jangan nanti, ini ada yang ngambil, nih, uang kita. Nggak. Persekian detik itu udah disetting, uang itu akan tertelan kembali. Begitu juga kartu. Persekian detik ketika tidak ada orang yang mengambilnya, kartu tersebut akan tertelan kembali. Jadi, itu untuk mengamankan juga, ya. Jadi, kalau kalian lupa menarik kartu ATM, kalau tidak ada siapa-siapa di situ, itu akan tertelan kembali. Pernah nggak kalian tertelan kartu ATM-nya? Pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Ya, kalau Ibu udah pernah, tuh. Jadi, uangnya itu, apa, kartu ATM ataupun uangnya, ada settingan waktunya, itu akan tertelan kembali. Ibu, lupa settingan waktunya berapa, entah itu 30 detik, ya. Dia akan tertelan kembali. Sama aja, kalau misalnya kita tuh, di handphone kita, mau transfer kemana, kalau kalian salah password juga, kan? Kayak gitu ya, pengamanannya. Tiga kali salah password. Langsung tidak bisa menggunakan lagi passwordnya. Pernah nggak seperti itu? Benar, Bu. Pernah, Bu. Terblokir. Iya, terblokir. Jadi, itu adalah salah satu cara untuk mengamankan, ya. Mengamankan. Oke. Mungkin itu ya. Jadi, banyak nih faktornya. Kalau kalian itu nggak bisa pakai mesin ATM. Bisa aja, bisa juga itu misalnya, jaringannya itu ada kendala. Karena misalnya cuaca. Kalian aja kan kalau mati lampu, tapi internetnya juga ikut-ikut nggak bisa, ya. Banyak kan yang seperti itu? Iya, Bu. Iya, banyak, Bu. Ya, di daerah Sumatera itu, ya. Bu, saya nggak bisa, Bu. Saya nggak bisa online karena mati lampu, loh. Kan mati lampu, bukan mati Wi-Fi-nya. Iya, Bu. Kalau mati lampu tuh, jadi Wi-Fi-nya juga nggak bisa katanya. Benar, seperti itu, ya. Iya, Bu. Nah, itu tuh kendala-kendala kita, ya. Tapi, apapun ya, kendalanya, mudah-mudahan kalian tetap semangat, ya, belajarnya, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat, Bu. Ya, nanti Bu akan berikan post-test, ya. Post-test kira-kira setengah jam lagi. Kemudian post-testnya itu hanya enam menit saja. Karena pilihan ganda dan mudah juga, nih. Dari yang mudah-mudah nilainya itu baik-baik, ya. Rata-ratanya itu 80, 90. Karena memang nggak susah, kok, ya. Setengah jam lagi, berarti pukul 12.30 soalnya akan keluar. Ada apa, nih, Muhammad Safitri? Mau bertanya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ingin bertanya, Bu. Kenal kenapa saya, Muhammad Safitri. Nama 0121-036. Ingin bertanya, Bu. Jadi, ini kan komunikasi, Bu. Jadi, seperti scan, ya, Bu. Atau absensi melalui elektronik, gitu, ya, Bu. Tetapi, di sini pernah kejadian itu kan memakai sidik jari. Kan setiap sidik jari orang berbeda-beda. Tetapi, pernah kejadian itu ada yang sama itu bagaimana, ya, Bu? Pernah kejadian ada yang sama. Iya. Padahal jarang sekali orang itu bisa ada yang sama, ya. Sidik jari-nya. Wah, Ibu juga nggak paham. Kok bisa kan kata orang itu pasti ada bedanya, ya. Sidik jari-nya. Apa dia orang yang kembar atau gimana, nih? Kembar juga kan belum tentu sidik jari-nya sama, ya. Beda orang, sih, Bu. Kalau dulu, ya, di TSB itu, jadi dosen itu ada absensi kehadiran dosen dengan sidik jari. Nah, kalau waktu itu ada dosen itu yang selalu gagal. Kenapa dia itu gagal? Karena dia ternyata sidik jarinya itu itu tipis, terlalu tipis guratan-guratannya. Guratan-guratannya terlalu tipis, jadi ini tidak terbaca. jadi dia terpaksa harus memasukkan secara manual namanya, gitu. Nah, kalau bisa sama seperti itu, apakah si alatnya ini, si alat scannernya bisa jadi dia itu kurang baik, ya? Kok dianggap sama, kurang detail, gitu, ya, dalam mengenali sidik jari seseorang, gitu. Ya, mungkin itu, ya. Kalau dalam apa, teknologi saat ini, jadi kalau dulu orang dalam memecahkan kejahatan itu bisa menggunakan sidik jari, kalau sekarang itu banyak menggunakan DNA, ya. Pernah dengar nggak? Pernah. Iya, ya. DNA itu nih bisa karena orang itu pernah menyentuh, gitu ya, atau dia dari rambut, itu bisa, ya, untuk memecahkan orang ini meninggalkan jejak atau nggak. Tapi sangat mahal, ya, biayanya. Oke, jadi kalau ibu sih tadi pertanyaannya siapa Muhammad Sahfitri bisa aja si alatnya, ya, yang agak-agak bermasalah. Karena menurut dia bisa aja, ya, kalau sidik jari seseorang, tapi kalau menurut yang ibu ketahui, itu sidik jari seseorang itu tidak mungkin sama, walaupun dia anak kembar, beda, gitu. Ya. Baik, bu. Terima kasih. Banyak pakor, sih, sebenarnya. Ada lagi? Oke. Waktu kemarin tuh di sini ada yang mendaftar di, ini ya, kelas robotika, ya. Iya, bu. Ada, bu. Oke, nanti itu tolong kalau yang, apa, kalau kalian berkomitmen untuk ikut, nanti tolong kalian hadir, ya. Baik, bu. Hari Senin jam 3, nggak lama, hanya 1 jam, gitu. Jadi nanti kalian hadir, terus, kalau kalian punya rezeki, kalian bisa beli perangkatnya, tapi bu tidak memaksakan, ya. yang penting, basic-basicnya kalian tahu. Tapi ibu yakin sih kalian di sini, itu kan perangkat dasarnya itu mungkin 300-400 ribu, ya, kalau kita beli. Ibu yakin kalau kalian nabung 10 ribu sehat,